Pemirsa harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan selama Ramadan alami kenaikan secara fluktuatif. Untuk mengatasi kenaikan harga, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriyah, meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk mengawasi gudang-gudang penyimpanan stok komoditi pangan agar tidak terjadi penimbunan yang akan berdampak pada harga jual. DPRD Provinsi Jambi menyoroti harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditi pangan yang mengalami kenaikan secara fluktuatif pada bulan Ramadan. Untuk itu, Dewan meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan, khususnya pada gudang-gudang penyimpanan stok pangan. Selain itu juga meminta pemerintah memastikan jangan sampai terjadi kekosongan barang, sehingga membuat kelangkaan di pasaran dan berimpas pada naiknya harga jual. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriyah, Rabu 20 Maret mengatakan, kondisi seperti ini kerap terjadi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, ia berharap pengawasan penuh dapat dilakukan, agar harga barang masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Harapan kita adalah bagaimana sistem pengawasan, baik itu terhadap gudang-gudang yang ada di Provinsi Jambi ini, untuk selalu mewaspadai, jangan terjadi kekosongan, kemudian dilanjut lagi dengan penumpukan-penumpukan barang. Itu yang kadang-kadang kita lihat sering terjadi di setiap Ramadan, itu adanya beberapa gudang yang penimbunan-penimbunan, ini yang harus kita waspadai. Dan kalau ini tidak terjadi, insya Allah semua humaniti akan berjalan dengan baik dan harga pun terjangkau.